Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepolisian Republik Indonesia mengungkap penanganan kasus Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir C diambil alih dari Polres Metro Jakarta Selatan kepada Polda Metro Jaya karena permintaan Kapolri Jendral Polistio Sigit Prabowo. Kapolri Jendral Polistio Sigit Prabowo disebut memiliki alasan tersendiri perihal pengambil alihan kasus tersebut. Jendral Listio Sigit Prabowo menilai penyidik Polda Metro Jaya lebih berpengalaman. Selain itu juga sarana dan prasarana yang dimiliki jauh lebih lengkap dibanding peralatan-peralatan yang dimiliki Polres Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Deddy Prasetyo menunturkan bahwa Polda Metro Jaya nantinya tidak akan bekerja sendiri. Menurut Deddy, penyidik Polda Metro Jaya nantinya tetap dibantu oleh Polres Jakarta Selatan. Ia menambahkan nantinya satuan tugas lainnya juga turut membantu dalam penanganan kasus tersebut. Hal itu untuk memperkuat alat bukti mengungkap kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, penanganan kasus Brigadir J di Polres Metro Jakarta Selatan diambil alih ke Polda Metro Jaya atas permintaan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Selain itu, kasus Brigadir J juga sudah ditingkatkan menjadi penyidikan pada Senin 18 Juli. Nantinya, Baras Krim Polri juga akan terlibat telah melakukan asistensi.